Intro Terkait penegakan disiplin oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri, Polres Mohorojambi sepanjang tahun 2017 telah memerhentikan tidak dengan hormat berupa sanksi pemecatan sebanyak lima personil dengan berbagai bentuk pelanggaran. Hal tersebut diungkapkan ke Polres Mohorojambi AKBP Deddy Kusuma Siregar diselah-selah menyampaikan pres rilis di MAPOLRES pada Kamis pagi. Disebutkan bahwa untuk penindakan terhadap internal Polres sepanjang tahun 2017, Komisi Kode Etik Profesi Polri telah menjatuhkan sanksi. Sebanyak lima anggota polisi di jajaran Polres Mohorojambi resmi diberhentikan tidak dengan hormat. Sanksi pemecatan terhadap lima orang personil Polres tersebut atas berbagai alasan dan pertimbangan pelanggaran yang telah dilakukan. Di antaranya ada yang tersangkut kasus perbuatan tindak pidana, disiplin dalam pertugas seperti tidak masuk kerja tanpa keterangan yang jelas, kerap menjalani proses disiplin namun tidak bisa memperbaiki diri hingga akhirnya dijatuhkan sanksi pemecatan. Untuk internal ke dalam penegakan disiplin, Komisi Kode Etik Profesi Polri selama tahun 2017, kita telah memberhentikan tidak dengan hormat sejumlah lima personil kita. Adapun pelanggarannya terdiri dari perbuatan pidana tidak masuk dan pertarangan yang jelas dan sudah berkali-kali menjalani proses disiplin namun diperhentikan tidak bisa lagi memperbaiki diri. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata!